Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, alhamdulillah hebat alamin, atas izin Allah Tuhan yang mahu kuasa. Sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan ibu bapak sekalian dalam bincang pendidikan dan kebudayaan dengan topik sore hari ini capaian 1 tahun 2019-2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kemendikbud, kemudian Bapak Ses Ditjen Kebudayaan, Ibu Ses Ditjen Dikti, Bapak Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, teman-teman media dan teman-teman BKHM. Dalam menangani pandemi COVID-19 dengan gotong royong bersama seluruh pihak terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya untuk memulihkan kondisi seperti tanggap bertransformasi di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana fokus pemerintah dalam mewujudkan masyarakat maju agar bangkit dan pulih dari situasi krisis ini. Dalam mendukung visi dan arahan presiden sebagai bentuk komitmen untuk membangun SDM yang unggul, Kementerian Pendidikan yang sangat awal dalam melakukan penyesuaian kebijakan di awal marut lalu dibandingkan dengan sektor-sektor lain dalam menangani pandemi. Untuk mengetahui lebih jauh capaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019-2020, sore ini telah berkenan hadir bersama kita Bapak Ainu Naim, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, kemudian Bapak Fitra Arda, Sekretaris Direkturat Jenderal Kebudayaan, Ibu Paris Tianti, Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Bapak Samsuri, Bapak Kepala Biro Perencanaan. Ada pun rangkaian acara kita, teman-teman sekalian. Sesuatu lagi kita akan mengikuti video singkat capaian Kemendikbud, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dan paparan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kemendikbud, dilanjutkan nanti dengan sekiranya tambahan dari Bapak Fitra, kemudian Ibu Paris dan Bapak Samsuri. Selanjutnya nanti kita seperti biasa akan membuka sesi tanya-jawab dengan teman-teman media. Baik Pak Sesjen, Ibu Ses, Pak Ses, dan Pak Karoren, teman-teman semua, izin kami menayangkan sedikit video singkat capaian Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud bergotong royong dengan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan transformasi pendidikan Indonesia. Mulai dari Kebijakan Merdeka Belajar episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, dan episode 5. Hanya dengan bergotong royong, kita dapat mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencetak pelajar Pancasila yang memajukan Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tidak menghentikan cita-cita kita semua untuk mewujudkan itu. Beragam kebijakan pemulihan di masa pandemi dilakukan. Merealokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 secara cepat, mendukung pembelajaran dari rumah, melatih guru dan tenaga kependidikan agar adaptif dan inovatif, merelaksasi dana bantuan operasional sekolah, membantu mahasiswa dan perguruan tinggi terdampak, serta tetap mendukung pemajuan kebudayaan meski secara virtual. Akselerasi transformasi bidang pendidikan dan kebudayaan juga terus dilakukan. Bangsa Indonesia adalah bangsa tangguh yang mampu menghadapi tantangan sesulit apapun. Mari bergotong royong untuk bangkit dan maju menghadirkan kemerdekaan dalam belajar dan berbudaya. Baik, kesempatan pertama kami mengundang Bapak Sesjen untuk menyampaikan pandangan dan pencerahan terkait dengan kebijakan dan program yang sudah diimplementasikan dalam masa satu tahun ini, 2019-2020. Kepada Pak Sesjen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga kita semua sehat. Terima kasih Ibu Kepala Biru kerjasama dan komunikasi publik, Mas Kementerian dan Kebudayaan. Juga yang saya hormati rekan-rekan dari Kemenikbud, Bapak Ibu Sesjen dan Kepala Biru dan semua jajaran dari Kemenikbud, juga rekan-rekan media yang berbahagia. Saya akan menyampaikan secara ringkas capaian kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam satu tahun ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa dalam setiap kabinet baru, di awal kerjanya itu masing-masing kementerian atau pemerintah dalam kabinet baru itu menetapkan, mereview dan menetapkan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN. Nah, RPJMN itu berisi rencana lima tahun dengan target-target yang harus diperoleh dalam setiap tahun selama lima tahun tersebut. Kemudian dari RPJMN itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana strategis kementerian, merupakan pedoman untuk bekerja selama lima tahun ini. Nah, secara ringkas apa yang ada dalam Rensra dan juga fokus kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada dalam strategi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang sudah disosialisasikan atau dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mana sebagian itu juga relevan merespon terhadap kondisi yang khusus selama tahun ini yaitu adanya pandemi COVID-19. khusus dalam menangani pandemi COVID-19 ini Kementerian tadi juga sudah disebut oleh Bukaro cepat merespon antara lain dengan merelokasi anggaran sebanyak 4,9 triliun, mobilisasi akademisi, mahasiswa yang punya bidang yang relevan untuk membantu pencegahan maupun penanganan pasien COVID-19. Kemudian juga membuat polisi-polisi agar supaya kontinuitas pendidikan itu dapat dijaga, kontinuitas layanan pendidikan dan kebudayaan itu dapat dijaga antara lain dengan penyesuaian pelaksanaan BOS reguler yang menjadi lebih fleksibel adanya BOS afirmasi kinerja yang mana dapat digunakan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan termasuk misalnya kalau diperlukan untuk membantu belajar dari rumah atau juga memperbaiki fasilitas dan kesehatan atau men-support guru untuk menjaga kesehatan mereka. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung belajar dari rumah antara lain misalnya program belajar dari rumah dengan atau melalui TVRI kemudian juga penyediaan madari cetak untuk pembelajaran dari rumah dan optimalisasi pemanfaatan portal rumah belajar serta pembelajaran daring bagi perkeluan tinggi. kita juga berhasil memobilisasi resurs masyarakat banyak sekali masyarakat lembaga-lembaga non-pemerintah yang berkontribusi dalam mendukung belajar dari rumah ini termasuk dari industri. Nah selanjutnya kita juga mempertempat dan juga sedikit memodifikasi penyaluran bantuan ataupun biasiswa untuk siswa dan mahasiswa ya ini yang menyangkut modifikasi uang kuliah tinggi-tunggal sehingga bisa ditunda diturunkan dicicil kemudian dibantu bahkan juga bantuan infrastruktur untuk perguruan tinggi. kemudian upaya lain untuk mencegah penyebaran virus ini juga menyangkut pembatalan ujian nasional kemudian juga pengunduran pendaftaran ujian tulis berbasis komputer dan penyeterhanaan seleksi masuk perguruan tinggi atau utili kita ini sendiri. Dan terakhir Kementerian Pendidikan dan Budayaan menyalurkan bantuan kuota internet yang ini 27,3 juta ini data yang saya kira kurang lebih 2-3 minggu yang lalu sekarang itu data yang siswa dan mahasiswa yang serta guru dan dosen yang yang terdaftar dan mendapatkan alokasi sudah mencapai 35 sekitar 35 juta. Kemudian juga kurikulum kita sesuaikan disediakan modul-modul dan juga penyeterhanaan RPP penyeterhanaan kurikulum darurat bagi guru orang tua dan kemudian di sektor kebudayaan kita juga menjaga keperbelang sepulang layanan kebudayaan antara lain dengan menghadirkan pertunjukan daring yang melibatkan 1.352 seniman pekerja seni dan juga 57 kelompok seni dan budaya serta kelas belajar daring seni dan budaya kemudian juga kita lakukan latih guru agar adaptif dan inovatif ini melibuti sesi webinar bagi para guru dan juga yang ini relatif lebih jangka panjang dan sudah kita mulai adalah pengembangan guru atau program guru penggerak webinar untuk para guru ini untuk supaya mereka bisa meningkatkan skill-nya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini sudah diikuti 150.000 kemudian kita juga berusaha untuk mengubah kebiasaan dan juga prioritas ini merupakan amanat untuk mendorong pembangunan FGM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan sehingga semakin kokoh di masa pandemi ini pelaksanaan tugas dan kewajiban atau kewenangan masing-masing dari kita dijalankan secara bertanggung jawab untuk merespon semua situasi pandemi selanjutnya terkait dengan upaya untuk membangun SDM berkualitas dan berdaya saing program Indonesia Pintar tetap kita jalankan dan alokasinya sudah mencapai 18 juta siswa sedangkan untuk KIP kuliah sudah mencapai 200.000 siswa ini maksudnya tambahan baru untuk periode ini tahun acaran yang mulai semester ini kemudian demikian pula bos reguler afirmasi dan kinerja telah disalurkan sesuai dengan sasaran dan alokasi bahkan ini termasuk yang kita prioritaskan untuk kita perhatikan jangan sampai terlambat kalau bisa dipercepat berikutnya program terkait dengan bantuan peralatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi kita memberikan bantuan sebanyak 114.730 unit laptop yang disalurkan ke sekolah-sekolah dalam 23.077 paket dari dana APBN Kemenikud dan di AKB Kemudian untuk guru kita melakukan transformasi guru dan tenaga kependidikan ini meliputi program-program guru penggerak kemudian juga pendidikan profesi guru ini kelanjutan dari program yang sudah ada kemudian juga kita meningkatkan kapasitas laman guru berbagi dan ini telah diakses oleh lebih dari 47 oleh guru lebih dari 40 juta kali diakses kemudian juga program untuk penguatan kepala sekolah khusus untuk tunjangan bagi guru sebanyak 245.000 lebih sasaran penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus telah disalurkan pada akhir Agustus yang lalu kemudian kita juga telah melaksanakan pendidikan ketakapan kerja atau PKK dan pendidikan kecakapan wirausaha ini menyangkut program-program inovatif untuk menghasilkan inovasi yang berupa target tulusan yang terserap di atas 55% setelah pendidikan peserta program ini itu dapat bekerja ya pada dari mereka adalah 55% setelah selesai pendidikan kemudian terkait dengan pendidikan tinggi vokasi seperti halnya ada dalam konten kampus Merdeka ini Direkturat Jenderal Pendidikan vokasi dengan gencar melakukan kemitraan strategis dengan industri juga memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan dosen agar supaya punya skill dan pengetahuan dan skill untuk memberikan pendidikan dan melatih mahasiswa vokasi kemudian terkait dengan revitalisasi SMK ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan industri yang melibatkan 14 ribu lebih SMK kemudian juga kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri ini ada 272 ribu lebih jenis kerjasama ini meliputi misalnya kerjasama untuk menampung seswa melakukan magang atau juga mungkin dari gurunya juga melakukan interaksi dengan dunia usaha dan dunia industri itu untuk membuat pengetahuan dan keterampilan mereka relevan kemudian ada 190 ribu lebih perusahaan atau industri menjadi mitra SMK dan ini meliputi 87 bidang usaha mitra industri SMK aktivitas lain terkait dengan kampus Merdeka itu meliputi kuliah kerja nyata tematik ini termasuk yang membantu atau mahasiswa-mahasiswa yang membantu daerah tertinggal dan juga berbagai riset dan inovasi di masa pandemi saya kira rekan-rekan media juga mengikuti berbagai teknologi baru yang diciptakan atau dihasilkan oleh kampus-kampus kita kita juga membantu guru menetapkan perlakuan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh kemudian terkait dengan penguatan karakter pembangunan mental dan juga kemajuan budaya Indonesia penguatan karakter yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita bisa membangun profil pelajar Pancasila dan untuk ini ya dalam pekan kebudayaan nasional 2019 atau 2020 ini maksudnya telah digelar ya dengan menghadirkan 10 kompetensi kompetisi kemudian ada berbagai konferensi ada 36 sesi konferensi berbagai tampilan pertunjukan ada 125 27 kameran 10 loka karya budaya yang melibatkan lebih dari 9000 tamu undangan serta 4300 lebih apawai budaya kemudian fasilitasi bidang kebudayaan ya itu meliputi program-program untuk kemajuan kebudayaan yang diinisiasi oleh masyarakat ya ini meliputi 17 festival pada tahun 2019 maksudnya ini akhir 2019 yang lalu di awal periode kabinet kemudian tahun 2020 diselenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola pertunjukan budaya secara virtual kemudian di bidang bahasa ya kita khususnya badan bahasa melakukan berbagai pembinaan kemahiran berbahasa dan sastra yaitu gerakan literasi nasional pemantauan penggunaan bahasa dan sastra terbina pengutamaan bahasa negara di berbagai lembaga dan pemetaan bahasa daerah ini kaitannya dengan upaya untuk pelestarian kemudian kementerian juga melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki layanan ya ini antara lain meliputi reformasi tata kelola dan layanan publik meliputi pembentukan unit layanan terpadu supaya keluhan ataupun kritik dan masukan dari masyarakat bisa cepat ditangani kemudian juga peningkatan kapasitas sistem informasi layanan pengadaan ya sistem informasi pengadaan sekolah atau sistem integrasi layanan kepustakaan dan kita juga melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan ya atau satisfaction survey di tahun 2019 skor kita 81,62 ya meningkat dari tahun sebelumnya 80,93 dan tentu kementerian melaksanakan program-program terkait dengan pentingan korupsi juga pada tahun ini secara ringkas selain melaksanakan program-program prioritas yang telah menjadi komitmen dan meningkatkan mutunya seperti program Indonesia Pintar maupun KIP kuliah peningkatan guru itu ada program-program baru dan merupakan dasar-dasar pengembangan kapasitas maupun layanan pendidikan di masa yang akan datang yang tertuang yang tertuang strategi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya kalau secara detail bisa kita lihat dalam program-program sekolah penggerak guru penggerak kemudian digitalisasi sekolah ya saya kira demikian Bapak-Ibu silahkan kalau masih ada yang perlu ditambahkan dari Bapak-Ibu Sestjen atau Pak Kepala Birol Perencanaan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Pak Sestjen atas paparan tadi teman-teman media kita sudah sama-sama mendapatkan penjelasan komprehensif dari Pak Sestjen mulai dari bagaimana menangani pandemi memulihkan kondisi kemudian SDM berkualitas dan berdaya saing mental tangguh dan majunya budaya Indonesia serta inovasi untuk pelayanan lebih baik terkait dengan reformasi tata kelola dan layanan publik serta komitmen pencegahan korupsi izin Pak Sestjen dan Ibu Bapak sekalian teman-teman media kami mengundang Pak Karoren untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sestjen silahkan saya kira sudah cukup Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Sestjen sudah cukup kompensi baik terima kasih Pak Pak Sestjen selanjutnya kami mengundang dari Pak Sestjen kebudayaan Bapak Assalamualaikum Mbak Yafi mungkin saya nambahkan saja ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Pak Sestjen saya sedikit cepat saja karena waktu kita saya berbagi share screen sedikit saja sebagai tambahan Injin Pak Sestjen saya tambahkan sebetulnya sudah lengkap sampaikan tapi ada beberapa hal barangkali yang perlu kita lihat juga ada bantuan apresiasi pelaku budaya ini kaitan dengan COVID kita melakukan pendataan para pelaku budaya terutama teman-teman pelaku yang memang terdampak yang kalau kita cek itu berpenghasil 5 juta ke bawah misalnya dia tata panggung tata lampu tata mic dan lain-lain dan memang yang tidak apa ya yang mau pelaku budaya yang berpenghasilan kecil itu sudah kita data dan kita melakukan bantuan terhadap mereka sumbangan itu sekitar 1 juta sebulan dan satu kali itu 1 juta sudah top 1 itu sudah ada 10 ribu yang terrealisasi dan ada 49 ribu lagi yang akan kita bantu orang-orang ini teman-teman kita pelaku seni pekerja sejarah budaya dan pekerja museum dan itu yang kita lakukan itu yang pertama dalam kaitan kita dalam masa COVID ini lalu kemudian ada fasilitasi tadi juga sudah sampaikan ada sekitar 324 yang kita bantu sebetulnya ini lebih kepada bagaimana kebudayaan itu walaupun apinya tidak-bagaimana tidak barahnya kata Pak Dijan kan begitu ya jadi kita ada bantuan fasilitasi kepada seniman-seniman perorangan kelompok atau komunitas untuk bisa tetap mengekspresikan kegiatannya itu sedang berlangsung sampai sekarang kemudian ada kegiatan lain tadi juga dapat saya sampaikan kaitan dengan masa pandemi di TV itu kita melakukan beberapa kegiatan kebudayaan seperti misalnya hasil Indonesia ada potbox rekam pandemi ini juga menarik bagaimana rekaman masyarakat itu menanggapi masa-masa sulit dan itu sangat menarik videonya kemudian ada sandiwara sastra ada jelajah kata itu di TV ada juga dongeng ada dapur anak ini semuanya untuk diisi di TVRI untuk mengisi selama masa COVID-19 kemudian ada kegiatan tambahan juga untuk ke Desember ini kaitan dengan apa yang di atas tadi itu untuk memperkuat kembali bagaimana di TV itu masih melakukan kegiatan bidang kebudayaan artinya beberapa seniman itu masih bisa melakukan aktivitasnya melalui bantuan-bantuan kita lalu kemudian ini beberapa kegiatan daring yang barangkali juga penting untuk disampaikan kaitan ada temanya Pak Habibie lalu belajar tentang seni gendang dan lain-lain kemudian ada bedah buku kegiatan bicara rupa yang membuat topeng dan ini menurut saya sangat menarik ketika kita tampilkan melalui daring ini kira-kira beberapa kegiatan kebudayaan yang ada dan ini ada sekitar 2 juta 271 viewer yang mengakses apa yang sudah kita lakukan barangkali dalam selama pandemi sampai Oktober ini kemudian ada kemah buda-kemuda ini juga sudah berlangsung akan kita lakukan setelah kita seleksi anak-anak muda ini yang bicara tentang kebudayaan lalu kemudian mereka akan dipamerkan di PKN yang akan kita luncurkan 31 Oktober bulan ini pembukahnya lalu kemudian ada Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan ada 20 kompeten kota itu cuma memberi penguatan melalui daring tapi ada 4 tempat yang bisa langsung ada di Ngada Jawa Timur Lampung Timur dan Belitung Timur itu bisa mereka siap melakukan karena memang COVID-nya kecil lalu kemudian ada film dan musik ini juga menarik yang untuk mengisi para seniman musik sebetulnya ada Indonesia Film namanya lalu kemudian beberapa kegiatan yang bisa dilakukan lalu kemudian ada festival mega event ini juga sebetulnya dalam rangka bagaimana pekerja seni film bisa beraktivitas lalu kita bukakan ruangnya untuk mereka lalu kemudian ada FFI mesti jalan dan itu akan Desember akan dilakukan terakhir kegiatannya ini masalahnya lalu kemudian ada musik ekspo ini juga sama memberi ruang kepada para seniman untuk kegiatan lalu kemudian ada liga musik mahasiswa ini kaitan teman-teman penguruan tinggi ini juga sudah berlangsung bagaimana melalui penguruan tinggi itu mereka juga berbagi dalam berseni berkegiatan kebudayaan ini juga penciptaan lagu anak karena selama ini lagu anak ini tidak banyak terakomodir di dunia selama ini di permukaan lalu sekarang kita lakukan kegiatan untuk penciptaan lagu-lagu anak ini sudah terjaring beberapa lagu dan nanti akan kita di akhir tahun akan dilakukan eksposnya lalu kemudian ada rekam pandemi yang saya sampaikan tadi ini juga sangat menarik karena liputan-liputan berbagai wartawan di daerah kaitan dengan tayangan-tayangan bagaimana masyarakat menanggapi pandemi ini lalu kemudian ada jelajah kata ini berkaitan dengan seniman sastra sebetulnya ini juga dengan tema Indonesia tetap berkarya itu di TV dan di kompas TV dan ini menarik dari saya yang selama ini jarang kita lakukan kemudian ada seniman sastra ini kalau ingat ulas sepuh dan lain-lain kita mencoba seperti itu kembali dan kemudian yang lebih penting juga ada telur rempah yang sedang kita lakukan tahun ini kita akan mengajukan dia sebagai warisan dunia tahun ini November ini diajukan sebagai tentatif listnya tapi telur rempah ini dalam jangka panjang 4 tahun sampai dia diajukan di titik-titik inilah eventnya akan kita lakukan berkaitan rempah harapannya adalah dalam rangka ketahanan budaya dan bagaimana pengaruh Indonesia di dunia internasional rempah itu di Indonesia ini sedang kita lakukan kajian-kajiannya sampai 2024 lalu kemudian ini sudah kita lakukan lalu kemudian ini jadi penting yang Pak Ses juga sudah sampaikan tadi banyak bagian seni yang bisa kita lakukan dan itu tapping semua dan nanti akan kita siarkan melalui daring dan ini barangkali yang terbesar di dunia belum pernah event melakukan dari sebesar ini dan akan kita buka nanti tanggal 31 Oktober berbagai kegiatan kita linkkan dengan berbagai belayah yang sudah kita rekam nanti akan menjadi satu bagian event yang selama ini melalui media baru selama ini mungkin kita belum melakukan hal seperti ini barangkali ini misalnya jadi contoh bagaimana kita melakukan semua event besar lalu kemudian ini kira pembukaannya nanti yang kita rencanakan lalu kemudian ini penetapan ini penting menurut saya ada penetapan jagar budaya dan penetapan budaya yang kita tetapkan inilah yang digunakan nanti dalam beberapa event di PKN misalnya kemarin ada penetapan songker penetapan tarisaman dan itu-itu yang kita garap ruangnya melalui PKN museum yang dibangun ini terakhir barangkali ini cuma penataan penataan koleksi penataan ruang dari museum song terus itu kita lakukan untuk tahun ini barangkali itu tambah sedikit saya Pak SES se-kaitan dengan kebudayaan program kerja kita kalau lebih detail nanti kan bisa lihat melupakan parah terima kasih Pak SES Pak Ibu Hefi terima kasih Pak SES Pak Fitra teman-teman media tadi kita sudah mendapatkan juga informasi yang luar biasa lengkap begitu banyak inovasi kebijakan dan program yang sudah secara khusus juga dilaksanakan di area kebudayaan untuk seluruh pegigiat budaya dalam masa pandemi ini baik selanjutnya izin kami mengundang Bu Paris Bu SES pendidikan tinggi silahkan Ibu terima kasih banyak Ibu Karo saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekin sudah sangat lengkap kami siap untuk berdiskusi dengan teman-teman dari media terima kasih banyak baik Ibu terima kasih baik Pak SES Jen Pak Fitra Bu Paris dan Pak Samsuri selanjutnya izin kami mengundang teman-teman media untuk menyampaikan pertanyaan untuk kita diskusikan mohon perkenan mohon perkenan nanti Pak SES selamat sore padahal 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 jumlah dari peserta yang bakal mengikuti assessment nantinya akan jauh lebih sedikit kalau saya lihat mungkin dari anggaran AKM itu kan yang diajukan di Komisi 10 itu sekitar 478 miliar sedangkan misalnya kalau dilihat dari UN 2019 itu menghabiskan kalau saya gak salah 211 miliar kemudian 2020 kemarin juga ada alokasi anggaran 405 miliar mungkin yang kita tanyakan lebih ke arah kenapa jumlahnya bisa jauh lebih besar padahal jumlah siswa yang ikut bakal lebih sedikit kemudian kalau terkait kebijakan selama pandemi kan sudah ada berbagai kebijakan juga ya Pak untuk membentuk PJJ kebanyakan meng-cover sarana terus kemudian juga materi ajaran ada yang tentang modul dan kurikulum darurat tapi kalau dari survei Wahana Indonesia kemarin Wahana Visi Indonesia menyebut guru mengaku masih butuh dukungan psikososial terus kemarin juga ada dugaan PJJ kembali menelan korban untuk kedua kalinya ketika ada siswa yang dinyatakan meninggal karena bunuh diri di goa nah yang ingin ditanyakan bagaimana kebijakan atau mungkin upaya kemdikbud untuk mendorong dukungan psikologis Pak bagi siswa guru atau orang tua selama PJJ gitu terima kasih Bu baik terima kasih Mbak Faye dari CNN Pak Sesjen izin untuk berkenan memberikan respon Bapak yang pertama terkait dengan anggaran AN oh langsung saja atau mungkin dua tiga sekaligus oh baik baik Bapak kami kumpulkan baik selanjutnya kami mengundang Mas Ilham dari Medkom silahkan Mas Ilham selamat sore Pak Sesjen izin Pak ini kan hampir sama mirip kayak pertanyaan Faye itu banyak stakeholder sebenarnya yang mengelukkan belum memahami asesmen nasional secara utuh terus juga kemarin sempat disedik sampai guru juga ngerasain kalau misalkan sosialisasi AN ini masih sangat minim nah sebenarnya AN ini sendiri sudah sampai mana persiapannya mungkin boleh disampaikan Pak semacam timeline persiapan AN sampai nanti diterapkan misal untuk sosialisasi ke dinas kapan terus ke sekolahnya kapan disosialisasikan dan apakah ada pelatihan atau sebagainya soalnya kan ini nanti dikhawatirkan minim sosialisasi dan akhirnya menimbulkan kegaduhan seperti program-program sebelumnya gitu terima kasih baik terima kasih Mas Ilham berikutnya Bu De Rini dari Kedaulatan Rakyat silahkan halo teman-teman ini Mbak Rini dari Kedaulatan Rakyat apakah ada iya iya Bu silahkan pertanyaan terima kasih Ibu pertanyaan yang pertama mungkin soal sama hampir sama soal evaluasi pembelajaran jarak jauh untuk anak yang tidak punya gawai seperti apa ya Pak untuk daerah 3T kan banyak yang tidak dapat sinyal dan kurikulum darurat itu tidak dipakai jadi mereka masih mengerjakan pekerjaan rumah yang banyak mereka terbebani dengan pekerjaan pekerjaan rumah itu dari mereka yang di daerah 3T itu evaluasi yang dilakukan kemudian seperti apa Pak itu saja mungkin pertanyaannya terima kasih baik terima kasih Mbak Rini Pak Sesjen demikian dari 3 penanya Pak Mbak Faye dan Mbak Rini silahkan baik terima kasih Mbak Faye Mas Ilham dan Mbak Rini ya jadi saya jawab satu persatu ya mengenai kebijakan assessment yang menggantikan UN nah jadi assessment yang menggantikan UN itu tentu tidak sama dengan UN dan yang kita evaluasi atau kita tidak langsung mengevaluasi siswa yang mengevaluasi siswa itu ya guru atau sekolah karena para guru itulah yang tahu dan siswa itu dievaluasi secara lebih komprehensif ya jadi kita akan melakukan evaluasi pada siswa dan tidak semua karena kita tidak mengevaluasi siswa yang mengevaluasi siswa sekali lagi guru ya kemudian kita mengevaluasi pada sekolah ya dan tentunya juga daerah sehingga apa yang kita lihat itu lebih komprehensif ya nah apakah anggarannya sebesar itu ya nanti Pak Karo mungkin bisa mengecek atau nanti bisa kita cek lagi apakah sebesar itu kalau hanya evaluasi siswanya tentu lebih sedikit karena kita tidak memberikan tes seperti UN kepada semua siswa hanya sampel saja kan seperti hanya bisa itu kan sampel saja yang kita evaluasi adalah institusi tapi tidak hanya tes siswa yang kita lakukan kita juga melihat sekolahnya melihat kepala sekolahnya gurunya dan sebagainya nah itu yang pertama ya kedua bagaimana kita mengurangi halo ya Pak Pak Sesjen sepertinya freeze book ada gangguan koneksi ya Pak Sesjen terdiskonek mungkin Pak Sesjen mungkin lanjutkan Pak Karo Pak Karo Ren Pak Karo Ren ya silakan Pak terkait dengan anggaran ya baik saya menambahkan sedikit terkait dengan anggaran nanti beberapa jawaban yang lain mungkin kita tunggu Pak Sesjen masuk ya saya kira alokasi anggaran untuk asesmen dan pembelajaran ya itu lebih kepada tidak sebesar yang disampaikan tadi ya mungkin untuk asesmen dan pembelajaran itu di 2021 itu ada sekitar 155 miliar ini bukan hanya untuk asesmen kompetensi minimum saja tetapi juga pengembangan model-model atau kajian-kajiannya kemudian juga ada terkait dengan sosialisasi ya dan pendampingan untuk asesmen itu juga dilakukan bersamaan dengan sosialisasi setelah pendampingan implementasi apa kurikulum yang apa kurikulum yang bisa dibilang sebagai kurikulum baru tetapi masih banyak mengadopsi kurikulum 13 saya kira itu tambahan saya terima kasih Pak Karoren Pak Sijin sudah kembali Bapak barusan Pak Karoren menyampaikan detail anggaran klarifikasi terkait dengan anggaran izin Pak Sijin untuk berkenan memberikan lanjutan respon Bapak atas pertanyaan dari teman-teman media baik jadi yang asesmen kompetensi itu sudah banyak dijelaskan ya tambah oleh Pak Karoren nanti jadwal bisa kita sampaikan kemudian dan sebetulnya sekarang sudah mulai berproses sosialisasi itu dan Mas Menteri juga sering menyampaikan baik ke Komisi 10 maupun atau dalam berbagai forum nanti bisa kita sampaikan secara lebih detail lebih lanjut kemudian untuk mengurangi siswa supaya tidak stres ya kemudian juga sampai bahkan tadi diceritakan ada yang bunuh diri dan sebagainya yang tentu sebabnya bisa bermacam-macam nah untuk mengurangi stres siswa ini sebetulnya kita harus melihat dari berbagai polos yang ada tadi sudah kita jelaskan misalnya kurikulum diseranakan ya jadi target-target capayan itu tidak itu diubah ya tidak harus semuanya seperti yang keadaan normal ini kan sudah apa namanya sudah mengurangi keban siswa kemudian juga asesmen penggantinya itu kan diserahkan ke sekolah ya yang mana itu juga tidak tergantung pada test tentunya tapi pada evaluasi secara lebih komprehensif terhadap apa yang dilakukan atau dicapai oleh siswa selama masa pembelajaran kemudian di daerah 3D ini juga ada berbagai paket pembelajaran yang kita kirim kemudian juga saya lihat berbagai daerah daerah-daerah itu kita punya inovasi-inovasi misalnya dengan guru visit ataupun kelompok belajar yang saiznya lebih manageable dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kemudian guru mengakses kelompok-kelompok belajar itu saya kira demikian Bu Karo terima kasih rekan-rekan media baik terima kasih Pak Sestjen izin terkait mungkin sedikit Pak tentang evaluasi PJJ apakah ada persen yang disampaikan Pak ya dari berbagai apa namanya survei dan juga baik yang kita lakukan evaluasi yang kita lakukan maupun yang oleh serat atau pihak ketiga ya termasuk misalnya tentang distribusi internet dan juga penggunaannya itu kita lihat responnya sangat positif ya kemudian PJJ tentunya berbagai masukan dari masyarakat itu misalnya daerah yang tidak punya akses ke internet yang mana tadi sudah kita bantu dalam bentuk paket semi-online maupun paket cetak manual demikian baik terima kasih Pak Sestjen teman-teman media saya kira kita tadi sama-sama sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mbak Faye Mas Ilham dan Mbak Rini mungkin karena keterbatasan waktu ini izin pasajnya satu lagi mungkin dari barusan raise hand kalau saya tidak salah siapa Mbak Mbak Rini ya sudah Mbak Rini sudah ya Mbak Rini barusan sudah ya KR baik rasanya tadi sudah dengan penjelasannya komprehensif disampaikan oleh Pak Sestjen kemudian juga beberapa pertanyaan tadi sudah juga di respon dengan penjelasan yang sangat memadai dan komprehensif apakah dari Pak Fitra dan Mbak Paris ada hal yang tidak ditambahkan cukup saya kira sudah cukup baik mungkin teman-teman media sudah sangat clear ya kiranya tadi apa yang sudah disampaikan karena ini kita juga sudah maghrib mungkin kita akan cukupkan dulu diskusi pada bincang pendidikan dan kebudayaan pada kesempatan sore hari ini terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sesjen kemudian Pak Karot perencanaan Bu Sesjen Dikti dan Pak Sesjen kebudayaan terima kasih juga kepada teman-teman media atas kerjasama yang baik sangat baik untuk senantiasa menggaungkan kebijakan-kebijakan dan program informasi-informasi yang kredibel bagi masyarakat kita tentunya dengan diseminasi yang tepat dan baik kita optimis pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dapat memperoleh informasi yang tepat dan baik pula bagi teman-teman pertanyaan yang tidak disampaikan silahkan disampaikan kepada kami Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat terima kasih sekali lagi Pak SESjen Pak Kaloren teman-teman media semuanya terima kasih sampai jumpa pada bincang sore berikutnya semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan untuk menjalankan seluruh tugas-tugas kita yang sudah diamanahkan baik terima kasih selamat jalan terima kasih Terima kasih.